dulu Boya ada disebut rumusan sakti Boy rumusan sakti bawa gak jati diri, nah itu dulu nih sampai kan, sekarang mungkin sudah mulai terasa nih sama saya sama Ang, mulai terasa nih tolong nih diungkap lagi Boy nih, rumusan sakti, nih sakti sini adalah ternyata rekan-rekan singkatan maksudnya gemat, tapi Boya kurang-kurang guardi lah itu suruh jeng petunjuk ilmu betul, betul itu sama dengan sesuai sesuai jeng itu dengan berarti kan petunjuk petunjuk berarti sesuai dengan petunjuk ilmu jangan sampai rekan-rekan sekalian jangan sampai kita ngajegang ngajegang apa ngajegang 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 jeng jeng mau naya solokan kan itu ayat cahe gitu jeng ngajegang kagawir hiji kagawir hiji seperti itu gitu biasa biasa itu sok tereh labuh nateh gitu ngajegang ngajegang potong kapalang gitu tapi lempang di jalan dalam satu trek itu lebih cepat begitu rekan-rekan sekalian lebih fokus berarti jadi popek prakt berarti kan ini tesurup jeng pitunjuk ilmu ketika kita bertanya segera berarti melakukan dan jangan salahkan berarti rekan-rekan sekalian ketika ketika bahwa kita sekalian itu tidak mencapai apa yang kita impikan semua orang merasakan lelah rekan-rekan sekalian tapi apakah seperti ini kalau kita tidak melakukan petunjuk ilmu petunjuk ilmu apakah dunia ini akan menunggu kita tidak akan pernah orang capek orang lelah apakah dunia itu akan menunggu tidak akan pernah rekan-rekan sekalian lu siapa paling juga seperti itu ada ataupun tidak ada kita dunia ini terus berputar cuma yang menjadi tantangannya adalah apakah kita digusur oleh dunia diperbudak oleh dunia ataukah kita yang memperbudak dunia begitu benar benar setiap orang menginginkan waktu dan uang itulah freedom rekan-rekan sekalian kebanyakan orang itu dibadegaan dibikin budak oleh uang dan waktu sehingga di dalam pikirannya itu adalah uang 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 dan uang sehingga seperti hanya penyakit diabetes rekan-rekan sekalian kalau orientasinya uang semakin lama itu makan sudah sebuah sebuah daang kencing terus buang air kecil buang air besar berkelingat banyak tapi angar dahar gede minum lobak dan lain sebagainya nyah-nyah terus tetapi awak tengah gedean tanaga awahan nah seperti itu rekan-rekan sekalian bagi kita yang tidak popek prak kehayang mafsu gede penghasilan gede tapi bersyukur bersyukur begitu rekan-rekan sekalian jika kita tidak sesuai dengan petunjuk ilmu terus satu lagi bu kan sakti ada S ada A awalan gerak kehadian awalan awalnya itu awalan gerak kehadian jadi awal gerak itu aku benar aku mahat oke awalan gerak kehadian mulailah melakukan kebaikan berarti gitu ya mulailah melakukan hal yang baik berarti yang bagus nama gitu tak mulailah melakukan hal yang baik oke jadi awalan gerak kehadian ada satu pepatah seperti ini kalau Usman bin Apan berkata kekuatan besar itu dimulai dari tanggung jawab yang besar great power great power come responsibility aduh segera ngan uang jago sarang roti itu jadi kekian way oke kekuatan kekuatan besar kekuatan yang besar dimulai dari tanggung jawab yang besar oke kita sangat tahu bahwa kekuatan besar kekuatan uang kita besar pengikut kita juga akan besar begitu kita berbicara efeknya akan besar ketika kita bergerak efeknya juga akan besar itu berarti great power dengan kekuatan super hebat begitu come from dibentuk atau berasal great responsibility dari tanggung jawab yang besar nah tanggung jawab itu dimulai dari hal yang kecil jika tanggung jawab kecil saja sudah tidak dilakukan maka tanggung jawab besar apalagi contoh contoh adekan sekalian bagaimana apakah kita itu sudah cepat atau tidak ke dalam sebuah kesuksesan kan gitu rekan-rekan sekalian ketika kita bangun tidur ini adalah ada satu law of attraction jadi hukum ketertarikan dimulai dari sana kita tidur sebelum tidur kita meminta ya Allah atas perintahmu saya harus tidur untuk memperbaiki seluruh struktur sel yang ada di tubuh ini jikalau engkau mencabut nyawaku dalam kondisi tidur maka cabutlah nyawaku itu dalam kondisi husnu khatimah ya Allah amin ya robbal amin tapi jika engkau masih beri kesempatan saya untuk hidup sampai besok pagi maka bangunkanlah saya untuk segera salat subuh seperti itu satu pernyataan yang sering dilakukan nah ang pada waktu itu rekan-rekan sekalian ketika kita bangun tidur oke gak apa-apa ya tadi belum tahu sekarang udah tahu berarti mari kita perbaiki semuanya ketika bangun tidur ada bantal ada guling ada selimut ataupun sarung yang kita pakai bantal guling selimut dan sarung tersebut seberapa kita mempunyai tanggung jawab terhadap hidup itu itu bisa dilihat rekan-rekan sekalian jika orang tersebut langsung membereskan membereskan dari mulai bantal kemudian selimutnya kemudian kalau misalkan di pinggir kita masih kita itu kita rekan-rekan sekalian itu membereskan dulu aja yang kita selimutnya kita bereskan seperti itu untuk apa itu semua rekan-rekan sekalian ingat kata Aang bahwa bahwa gairah positif solusi hidup paling efektif coba lihat rekan-rekan sekalian kalau seandainya kita kita nih kita bangun tidur kemudian kita segera ke air kemudian kita di kasur masih aca-acakan kalian selimut tidak mood kita akan rusak mood kita akan rusak tetapi kalau kita ketika bangun tidur kita bereskan bantal kita yang kita aja dulu kalau yang sudah berumah tangga yang belum berumah tangga apalagi lebih gampang nah dibereskan ketika kita dari air rekan-rekan sekalian kesan yang akan terlihat dan memberikan spirit ataupun gairah itu adalah penglihatan dan pendengaran pendengaran itu ketika melihat tempat tidur kita acak-acakan bayang rekan-rekan sekalian boro-boro ada mood ketika bangun tidur kita lihat rekan-rekan sekalian kita lihat ke diri kita bukan ke orang lain percuma lihat orang lain kita sedang menguji menguji diri kita sendiri apakah kita ketika bangun tidur membereskan dulu tempat tidur kita dan ketika kita langsung membereskan hal tersebut ingat rekan-rekan sekalian gelombang otak itu sedang bereaksi kepada seluruh tubuh kita penglihatan kita dan telinga kita jika kita merusaknya sendiri dengan suasana yang kita buat sendiri saya yakin sekuat apapun orang tersebut orang tersebut akan kehilangan mood mood yang baik itulah gairah gairah yang positif solusi hidup paling efektif inna kanal fajri laukana maskuda dari situlah sesungguhnya di waktu pajar atau di waktu pagi itu adalah sesuatu yang paling menentukan sebagai salah satu contoh yang kedua kita melakukan apa memulai melakukan hal yang baik itu dulu rekan-rekan sekalian saya kalau mau uang 50 ribu itu 2 jam 3 jam 4 jam saya terapi orang tersebut ngomong tara dahoream mungkin itu bisa saya terapi aja gitu kan saya totok saya put kumandangkan rasa dinasora jenggera jenggera berarti tunjukkan rasa rasa itu adalah sesuatu yang menentu rasa ini adalah keinginan yang paling dalam sama dengan impian balik keperjelasan yang kedua awalan gerak ku kahadean untuk sebuah impian yang besar maka impian yang besar tersebut sama dengan rasa kumandangkan rasa dinasora jenggera jadi tunjukkan rasa itu sesuatu yang menentu yang tidak bisa lagi dirubah-rubah oleh orang lain siapapun nah itu kumandangkan berarti itu perlihatkan ke dalam suara jadi kalau hatinya menggelora ucapannya membara tingkah lakunya mempesona begitu itu penjelasan dari situ ketika seseorang mempunyai impian impian itu adalah gelora hati rekan-rekan sekalian itulah disebut rasa itulah disebut niat maka niat tersebut akdun bil kolbi tersebut ikrarun bilisani ya jadi barakan di dalam kata-kata dan tunjukkan di dalam gerak bahwa apapun saya berkata ini kenapa saya harus berkata baik kenapa saya harus bisa nyanjung orang bisa memperhatikan orang saya harus peduli kepada tetangga harus peduli kepada orang tua harus peduli kepada keluarga harus peduli pada jaringan harus peduli kepada apren kenapa karena saya ingin secepatnya mendapatkan impian saya karena hanya itu jalannya jadi saya bergelor impian tersebut saya juga sopan pada orang lain saya juga memperbaiki sikap saya saya memperbaiki setiap hubungan dengan siapapun hanya semata-mata untuk diri saya atas sebuah petunjuk karena saya mempunyai impian dan impian tersebut harus terwujud atas nyawa taruhannya nah saya kemandangan di dalam suara dan saya tunjukkan dalam gerak bahwa gerak tersebut saya harus mendapatkan itu saya harus mendapatkan itu saya harus balas dendam terhadap hal tersebut balas dendam terbaik adalah kan gitu kita menjadi lebih baik darinya begitu rekan-rekan sekalian jadi balik lagi tuh kumandangkan kumandangkan rasa dinasora jenggerak tunjukkan rasa dengan dengan kata atau kalimat serta gerak seperti itu yang keempat ada yang keempat yang lagi nge-trend di saat ini dulu pernah saya sampaikan juga sekarang ada keempat taklin 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 itu adalah kata pelaku juga rekan-rekan sekalian taklin taklin itu adalah melakukan melakukan setiap apapun petunjuk tanpa reserpe tanpa reserpe itu sama dengan tanpa konfrontasi instruksi itu harus dilakukan bukan dikomentari seperti itu jadi bukannya mengerti rekan-rekan sekalian karena memang kalau seseorang sudah menangguhkan harapan pada sebuah ilmu maka apapun itu ilmu tersebut dia akan terus ketika ada program apapun saya ingin itu tapi saya kemampuan saya seperti ini apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa ke sana kan gitu setelah itu pasti ada petunjuk nih coba ini karena saya dulu melakukan hal ini segera dilakukan ketika dia gak ngerti langsung dia bertanya dia lakukan lagi mentok lagi bertanya lagi dia lakukan lagi tanpa terasa rekan-rekan sekalian dia sudah berjalan jauh dan sampai pada tujuan nah taklit itu adalah sama dengan sudah menghilangkan apa yang namanya ego ya ilahahu hawahu minanisa walbanin wal mukontaroh jadi maksudnya disitu ada kecenderungan bahwa inal insana layat go jadi sesungguhnya manusia itu adalah berkepala batu pemberontak rekan-rekan sekalian dulu kita mungkin belum tahu ilmu apapun termasuk ilmu jm ini kita sangat menurut kepada pendahulu ataupun guru kita tetapi kenapa kita setelahnya diberitahu kita jadi malah pemberontak kepada guru kita gitu nah atau dulu kita orang kecil tetapi pada satu sisi kita mempunyai jaringan yang besar jaringan yang besar itu adalah dibentuk dari orang-orang yang berhubungan langsung dengan kita yaitu orang-orang yang sampai saat ini mendukung kita kenapa dulu menyayangi gitu kenapa dulu peduli dari ayana tarangadeng misalkan seperti itu nah itu ada teknik rekan-rekan sekalian nah pahami rekan-rekan sekalian arti taklin di sini lebih cenderung garisnya ke vertikal ya rekan-rekan sekalian kalau taklin itu adalah saat ada satu garis perintah dia sudah tidak bertanya lagi bukan tidak bukan ngerti saja rekan-rekan sekalian bahkan tidak ngerti pun sekalipun dia sudah kalau yang namanya taklin itu sudah menyandarkan totalitas sehingga hidup mati bernapas makan berhasil atau tidaknya saya harus di sini seperti itu nah itu yang disebut taklit jadi sudah tidak tengah ranca bang di jadi bukan tidak boleh kita memikirkan yang lain tetapi di sini fokus ini bukan berbicara mengenai kepentingan kita saja tapi kepentingan untuk semua rekan-rekan sekalian kepentingan untuk semua itu bukan berarti kita itu egois jadi yang disebut hari keretik matara protes gitu nih para protes kayak gitu musik panik panik protes gitu rumah musik gede nah hari musik gede protes bahkan alapung nah itu bahaya rekan-rekan sekalian taklin ini lebih cenderung murid ke guru jadi intinya kenapa banyak yang konfrontasi saya yakin rekan-rekan sekalian orang orang yang banyak berkonfrontasi kepada sesuatu ilmu yang dia yakini datarajal muga saya lihat dari perjalanan awal rekan-rekan sekalian yang masuk DM ini yang keluar menjadi pembangkang gak tahu saya belum pernah ngeluarin dan saya selalu baik-baik saja dengan mereka berbagai hal terjadinya mereka tidak aktif kembali sugan ayah nulawi bengar gitu loh kalau hatinya gak tahu ini mah secara secara fisiknya dulu rekan-rekan sekalian dia sudah jadi milioner atau apapun gitu loh tetap begitu lah rekan-rekan sekalian jadi ketika orang tersebut sudah tidak kebahagiaan di GM saya yakin apalagi di luar sana karena tidak semudah itu Perguso jadi tidak semudah itu Perguso hidup ini rekan-rekan sekalian di GM ini saja nah ini harus digeris bawahi digeris bawahi ditaklim ya karena pernah kejadian di Balada Ang pernah kejadian dulu pas waktu kecil-kecilnya dia itu ngikut pas waktu lama-lama sudah menjadi besar pada saat itu dulu beberapa tahun kemulakan nah ternyata malah nejeh akhirnya burak-lakan nah ini saya tidak diharapkan untuk berulang ke sekian kali tapi ini menjadi sebuah hirarki kalau banyak di dalam sebuah seminar-seminar ketika misalkan istilahnya seperti ini saya masih ingat beberapa kali guru saya bilang seperti ini dia nulis misalkan 1, 2, 3 dilewat saja nomor 5 6, 7, 8, 9, 10 nah rekan-rekan sekalian ketika guru saya menulis 6, 7, 8, 9, 10 itu dari angka 6 sampai 10 itu sudah ditertawakan dan jadi bahan ketawaan oke seperti itu rekan-rekan sekalian ya begitulah guru rekan-rekan sekalian dia menguji bahkan menguji dari dari bahan terus gurunya bilang apa yang salah disayang bapak itu nomor 5 itu oh bapak bisa salah dan lain sebagainya itu kan seperti ini nah itu di di materi-materi seminar biasanya kalau guru salah sekali itu dibencinya seumur hidup rekan-rekan sekalian tapi itu hirarki tapi kalau misalkan pengikutnya salah ribuan kali juga kita harus tetap memaafkan nah itu hati-hati rekan-rekan sekalian kadang-kadang kita merupakan hal-hal terhadap guru kita nah itu perlu bawa nilai taklin itu adalah nilai yang namanya kenapa adanya hijabah dari guru ataupun pendahulu itu karena kalau berbicara guru dan pendahulu rekan-rekan sekalian itu selalu berurusannya itu dengan ego ya saya kan saya kan saya kan sudah lebih pinter darinya ekonomi saya sudah mapan lebih dari dirinya pengikut saya lebih besar dari pengikutnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya padahal rekan-rekan sekalian rekan-rekan sekalian begini ada sebuah waduk nih rekan-rekan sekalian pembangkit listrik tenaga air itu sebuah gardu berarti kan dari situ dialirkan ke gardu-gardu kecil kemudian dialirkan lagi ke rumah masing-masing anggap kita rumah masing-masing listrik ada pembangkitnya PLTA-nya rekan-rekan sekalian ada kabelnya media ilmunya rekan-rekan sekalian pas kita rekan-rekan sekalian nah rekan-rekan ini gini nih kita di kamar nah sementara yang lain itu apa di ruangan yang lain itu hurung hurung menyala lampunya di kamar kita ternyata gelap ya kenapa ya kalau orang lain itu pada nyala semua kenapa gak gelap tetap gelap di kamar saya gitu eh ternyata tidak sadar stop kontaknya atau saklarnya yang di kamarnya itu tidak dinyalain ya cetrek tadi cetrek begitu ilmu rekan-rekan sekalian seberapa dekat pun dengan gardu ilmu selama saklarnya itu tidak dipakai mau nyala cadu tak menyala seperti itu rekan-rekan sekalian kecuali mau di bebas oh gak pakai saklar tapi bisa tnttk setrum gitu loh maksudnya rekan-rekan sekalian jadi kalau misalkan mau mau di apa si lampunya gak dinyalain begitu pun berkabal nyatanya bersikok rekan-rekan sekalian bisa tapi bersikok ya betul setrum bisa tutung begitu rekan-rekan sekalian makanya nilai taklin ini yang 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 paling sulit di dalam sebuah perjalanan kenapa di dalam di dalam perjalanan ilmu itu bahwa bukan masalah bukan masalah penghasilannya tapi ketenangannya dan kenyamanannya tenang dan nyaman itu dibuat dibuat dengan cara kita menjaga kepatuhan dan keyakinan serta kepedulian kita terhadap orang-orang yang dekat pada kita kalau ada kesalahan berarti kan gitu ya saling mengingatkan tapi dalam proporsi yang sopat berarti kan gitu ya ya apalagi ke guru atau ke siapapun rekan-rekan sekalian makanya karena memang itu sudah sebagai hiraki ya kalau guru salah sekali rekan-rekan sekalian wuh bisa salah kenana sampai gimana ya tapi alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan saya tidak itu sampai di bantaina beribu-ribu kali rekan-rekan sekalian tapi sebaliknya coba kalau muridnya yang yang tidak ngerti ya hanya ngerti di pedulian wuh gitu tapi bagi murid ataupun rekannya itu yang yang saling mengerti itu akan take and give dan harusnya itu ada take and give ada membakar ada menyediakan minyak kan gitu ada minyaknya ada pemantiknya ada pemantiknya ada minyak seperti itu harusnya bukan peki berarti seperti itu mungkin rekan-rekan sekalian nilai taklit inilah yang menjadi tantangan karena ijabah itu bisa dari kecepatan daripada impian tersebut atau disebut impian jadi kenyataan itu adalah ijabah maka ijabah itu ada di nilai taklit dekan-dekan sekalian ya mengaksanakan tanpa reser oke dekan-dekan sekalian lanjut yang kelima yang kelima yang kelima istenan diri istenan diri istenan diri itu sama dengan istenan itu memantapkan diri melayakan melayakan layak gitu kalau istenan itu layak istenan istenan itu layak ya istenan itu melayakan diri ya diri berarti melayakan diri atau memantapkan diri seperti tadi balik lagi ke melayakan diri mau didengar berarti itu satu penampilannya harus meyakinkan dibayar lebih dulu pakai kawas abri kayak gitunya kadang misalkan lapi pakai kolor pakai yang segini komprang komprang kaos kaos itu bahasa ternyajar ang pakai cap cabai itu ang ang pertama ini yang lagi ngajarin bekam cap cap cabai mata mata anget percaya percaya itu yang terjadi rekan-rekan sekalian tetapi ketika kita memperbaiki postur kita memperbaiki passion gak usah maha tapi rapi dan wangi apalagi kita mempunyai peromon melayakan diri kemudian rekan-rekan sekalian atau gerakan anaknya gitu bukan harus capek tapi sing-sing kemudian kita memantapkan diri kita tahu bahwa pagi-pagi itu menentukan maka kita kuat di pagi hari kita tersenyum untuk diri kita sendiri di pagi hari dan lain sebagainya seperti itu jadi istihanan diri itu memantapkan diri melayakan diri seperti itu rekan-rekan sebagainya misalkan 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 itu yang akan jadi pembakar bisa gitu karena kalau tidak demikian ini harga diri kalau sudah seperti itu itu akan gairah rekan-rekan sekalian makanya resep kalau misalkan atau rekan kerja itu mendapatkan sesuatu yang lebih besar gitu resep mudagna jadi udah gitu seperti itu luar biasa itu baru sakti kalau sudah gitu masakti orang jadi kalau misalkan suruh jengpitunjuk ilmu awalan geraku kehadian kumandangken rasa atau impian itu dinasora jenggerak kemudian kita taklit pada struktural ilmu dan kemudian istenan diri memantapkan diri orang tersebut lama-kelamaan itu akan sakti rekan-rekan sekalian tidak terkalahkan pada profesinya betul karena setiap orang mempunyai talenta masing-masing arti betul betul luar biasa aduh sakti dirinya luar biasa ini ada ada 6 hal ada 6 hal itu yang bisa merusak kan gini ya kadang tadi ada request ang dari beberapa rekan-rekan kenapa sih saya gak punya downline terus kenapa juga downline yang sudah masuk ke dalam penataan kok pada gak ada dan lain sebagainya gitu ang tadi ada yang banyak oke rekan-rekan sekalian how to do ini kecil saja rekan-rekan sekalian saya selalu diingatkan dengan hal ini oleh guru saya almarhum hal-hal yang membuat kita itu dijauhi orang lain apakah orang yang sudah dekat ataupun orang yang mau dekat kemudian menjauh kembali yang pertama itu kita terlalu sibuk kelihatan sok nyebuk-nyebukkan manetnya gini ang sibuk ingkiknya miskin gitu loh maksudnya geloknya gitu loh terlalu sibuk jadi orang yang yang demikian yang terlihat terlalu sibuk gitu loh tapi itu bukan bitway gitu kere mereh udutara gitu ya mereka batul mentaknya miskin modarnya gitu loh nah seperti itu selalu sibuk nah kemudian yang kedua yang kedua itu adalah kenapa kita dijauhi oleh orang yang ini kata guru saya itu yaitu tidak tahu cara meminta maaf meminta maaf tapi gogorowokan meminta maaf hanya di depan banyak orang saja padahal meminta maaf yang baik adalah ketika konteknya pribadi ya datang gitu ya meminta maaf ataupun melalui WA dulu atau SMS dulu pada orang-orang terdekat ya kadang-kadang kan ada orang yang menjauh kan gitu ya kenapa kita harus berani meminta maaf gitu terlebih dahulu ya nah seperti itu rekan-rekan sekalian bukan berarti kenapa kita harus meminta maaf terlebih dahulu apakah dia layak untuk dimaafkan bukan untuk itu kita meminta maaf terlebih dahulu karena kita ingin ketenangan rekan-rekan sekalian ya kenapa ingin ketenangan karena kebesaran ataupun tadi rasa tanggung jawab itu akan terlihat dari sebuah apa akan ada dari sebuah ketenangan jadi kita meminta maaf pada orang lain atau memaafkan orang lain itu bukan untuk orang lain karena kita layak hidup tenang rekan-rekan sekalian bukan untuk dia atau siapapun kita layak untuk hidup tenang bisa dipahami rekan-rekan sekalian arti memaaf ataupun memaafkan itu apalagi murid ke guru apalagi mungkin ya guru memperhatikan dan lain sebagainya itu bukan untuk dia rekan-rekan sekalian justru untuk kita kenapa? karena kita layak mendapatkan ketenangan karena ketenangan itulah yang akan menjadikan seseorang gembira dari gembira yang diulang-ulang itulah bahagia begitu loh rekan-rekan sekalian kemudian yang selanjutnya beda prinsip atau beda prioritas yang keempat ya itu beda prioritas jadi sementara jaringan kita memprioritaskan hal-hal apa kita kemana aja gitu malawung misalkan seperti itu oke yang selanjutnya orang yang suka meremehkan yang suka ditinggalkan atau dijauhi orang lain nah kemudian rekan-rekan sekalian yang terakhir nih yaitu orang yang menghina nyindir kemudian marah-marah di depan orang lain nah seperti itulah menghina gitu ya nyindir kemudian marah-marah nyarekan di depan orang lain suka yang kapuji gitu Kim Jong Un gitu nah seperti itu biasanya rekan-rekan sekalian orang-orang tersebut yang dijauhi oleh orang lain jadi saya ulangi nih bagaimana misalkan supaya kita didekati orang lain menjadi magnet dari jaringan dan kita juga jaringan yang sudah ada itu menjadi sahabat kita sekarang besok dan di kemudian hari ini yang guru saya rasakan yang kemudian saya larapkan juga dan saya sampaikan juga kepada rekan-rekan sekalian satu terlalu sibuk sibuk ngurusi orang lain sibuk nah pengen tahu nah sibuk sibuknya miskin gitu loh maksudnya seperti itu sibuk yang keduanya itu yang kedua itu tidak tahu cara meminta maaf itulah hajron jamilan rekan-rekan sekalian harus bersikap seindah-indah kita meminta maaf ataupun kita memaafkan bukan karena untuk dia tapi kita layak untuk mendapatkan ketenangan yang ketiga kenapa kita misalkan dijauhi orang lain itu selalu beda prioritas aja kalau kita memprioritaskan keluarga misalkan gitu ya banyak orang eh ternyata gurunya kemana atau murid kemana gitu loh beda prioritas terus padahal rekan-rekan sekalian prioritas itu pasti beda tetapi bagaimana kita mengiyakan orang lain itulah atau hibah saling mengantarkan pada impian atahiyah atahiyah sistem hidup yang terhormat asolawah sistem hidup saling selamakan almubarokah sistem hidup yang saling menghamburkan kematmuran saling kasih sayang take and give rekan-rekan sekalian atau hibah saling mengantarkan kepada tujuan atau impian lillah hanya menurut ilmu Allah ya oke rekan-rekan sekalian ya jadi bukannya kita jangan beda prioritas jelas kita akan beda prioritas keluarganya juga beda tapi bagaimana kita seolah-olah menyamakan gelombang bahwa prioritas kita itu ya seperti itu begitu rekan-rekan sekalian kemudian suka meremehkan nah body shaming rekan-rekan sekalian ya menghina gitu ya bentuk badan bagian dan lain sebagainya rekan-rekan sekalian itu meremehkan kemudian ya gimana sih sok gede abawastak baru itu orang yang suka meremehkan nah orang-orang yang seperti itu itu biasanya walaupun bercanda saya itu bercanda misalkan rekan-rekan sekalian tapi saya yakin orang tersebut di dalam hatinya itu akan sakit hati walaupun dia tersenyum seperti itu kalau body semi rekan-rekan sekalian ya urusan body nah kemudian yang suka menghina nyindir misalkan emang-emang kita wakaya tapi di depan banyak orang sambil disebutin namanya biasanya orang tersebut itu akan sedikit-sedikit menjauh menjauhi seperti itu empat hal rekan-rekan sekalian yang kita kenapa kita dijauhi orang ataupun ditinggalkan orang sibuk mungkin itu ya rekan-rekan itu ang jadi rumusan sakti luar biasa sakti meskipun 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 mandra guna segala rupa impian kita akan segala terrealisasikan dengan seperti itu saya yakin jadi meraih impian atau harapan di JEM ini dengan halus santai tapi bukti untuk puluh ribu ribu jika dibatur capek nah kan di luar kan capek setres geloh bengar hantu di JEM itu sederhana sederhana enjoy tapi kabukti nah ini gue jadi sederhana sederhana enjoy dari rasa tadi dia mempesona di luar sana itu kalau mengejar impian itu suku di JEM gul lah dari bahasa dapat impian itu ribu jika kumah beres itu seteru di JEM benar-benar tertata tertata menjadi besar-besar semua iya semasa muda mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang ketika menjelang tua itu habis menghambur-hamburkan uang untuk penyakitnya biasanya gitu di JEM itu enjoy karena ini kesempatan rekan-rekan-rekan berbicara berbicara bahwa kenapa ada post power syndrome post power syndrome itu kehilangan kekuatan orang-orang yang pensiun tapi tidak dengan aang aang lebih gairah pensiun itu rekan-rekan sekalian coba di luar sana yang pensiun itu langsung ada yang stroke ada yang kolesterol dan lain sebagainya lain sebagainya karena apa karena kehilangan pola satu hal kehilangan pola dan yang ketiga kalau di kita kita serius bukan serius atau sedikit serius aja dengan GM ini kita akan banyak pengikut kita juga akan banyak klien kebayang rekan-rekan sekalian semakin kesini bukannya semakin penghargaan kurang tetapi semakin kesini semakin banyak jaringan semakin besar juga berarti penghargaan sanjungan pujan dan lain sebagainya perhatian dan kita memperhatikan kita dinamis rekan-rekan sekalian kita dituntut untuk memperhatikan jaringan supaya kita aktif dan kita diperhatikan dan dihargai jaringan itu pasif aktif pasif orang yang aktif dan pasifnya terus berulang seperti itu itulah dinamis rekan-rekan begitulah roda kehidupan harusnya sehingga hatinya itu selalu menggelora ucapannya itu selalu membara rekan-rekan sekalian dan sikapnya mempesona penampilannya terlihat mudah begitu berulang berulang